Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu ibu apotekar Mira Febrina Magister Science yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk menampilkan video tentang obat-obat terkait sistem kardiofaskular 2 disini saya sebagai progeneral kelompok 3 nama saya Karen Nusnandika dengan NIM 22 01118 saya tidak sendiri disini ditemani dengan rekan-rekan saya yaitu Firda Aulia Fitri Megasari Irza Amelia, Isti Nuraini Levina Ananta, Minya Oktavianti dan Muhammad Fajar Nugraha pada slide pertama itu ada penggolongan obat yang mana yaitu obat diuretik, obat hipolipidemik, obat sistem koagulasi darah atau anti-koagulan anti-platelet dan fibrinolitik selanjutnya itu obat untuk shock dan hipotensi dan juga obat gangguan sirkulasi darah yang pertama itu obat diuretik diuretik merupakan obat yang digunakan untuk mengeluarkan cairan berlebih dalam tubuh dengan memicu proses pembentukan urin diuretik dapat bekerja dengan meningkatkan ekresi air natrium klorida sehingga mampu menyeimbangkan cairan ekstrasel dan menurunkan volume darah dalam tubuh selanjutnya yaitu penggolongan obat diuretik obat diuretik ini dapat dibagi menjadi lima golongan pertama ini bitar karbonic anhydrase kedua loop diuretik ketiga diazid empat hemat kalium lima diuretik osmotik pertama ini bitar karbonic anhydrase ini bitar karbonic anhydrase ini merupakan enzim yang mengkatalis reaksi antara CO2 tambah H2O menjadi H2CO3 ini bitar karbonic anhydrase ini adalah obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan introakular pada glokoma dengan membatasi produksi humor aqueus pada bukan sebagai diuretik misalnya asetazolamid mekanisme kerjanya penghambatan karbonic anhydrase ini secara non-kompetitif akibatnya terjadi perubahan sistemik dan perubahan terbatas pada organ tempat enzim tersebut berbeda asetazolamid memperbesar ekresi K+, tetapi efek ini hanya nyata pada permulaan terapi saja sehingga pengaruhnya terhadap keseimbangan kalium tidak sebesar pengaruh tiazin baiklah selanjutnya itu ada inhibitor karbonic anhydrase yang pertama itu ada indikasi asetazolamid adalah obat yang biasanya digunakan untuk mengobati glokoma dan edema serebral ini juga dapat digunakan untuk mencegah kram otot pada gunung berapi dan untuk mengobati penyakit yang disebut asidosis tubulus renal efek sampingnya pada dosis tinggi dapat menimbulkan paresthesia dan kantu yang terus menerus asetazolamid mempermudah pembentukan batu ginjal karena berkurang sekresi citrat kadar kalsium dalam urin tidak berubah atau meningkat lalu selanjutnya kontraindikasi dari asetazolamid yaitu dikontraindikasikan pada cirrhosis hepatis karena menyebabkan disorientasi mental pada penerisa cirrhosis hepatis reaksi alergi yang jarang terjadi berupa demam beraksi kulit depresi sum-sum tulang dan lesi renal mirip reaksi sulfonamid lalu dosis dan contoh obatnya yaitu ada asetazolamid tersedia dalam bentuk tablet dengan dosis 125mg dan 250mg untuk pemberian oral lalu selanjutnya itu ada obat hipolidemik yaitu obat yang digunakan untuk menurunkan kadar lipid dalam darah hiperlipidemia adalah suatu kondisi kadar lipid darah yang melebihi kadar normalnya hiperdemidemia juga disebut peningkatan lemak dalam darah dan karena sering disertai peningkatan beberapa fraksi lipoprotein disebut juga hiperlipoproteinemia hiperlipidemik dapat berupa hiperkolesterolemia dan hipertriglyceridemia baik disini saya akan menjelaskan tentang obat hipolipidemik terbagi menjadi 5 golongan yaitu yang pertama ada inhibitor HMG KUA reduktase atau statin yang kedua ada resin pertukaran anion yang ketiga ada asam nikotinat yang keempat ada asam vibrat dan yang kelima ada inhibitor pada absorpsi kolesterol usus baik saya akan menjelaskan bagian dari asam vibrat untuk mekanisme kerja dari asam vibrat ialah vibrat menghasilkan penurunan ringan pada LDL sekitar 10% dan peningkatan HDL sekitar 10% juga sebaliknya vibrat menyebabkan penurunan yang bermakna pada triglycerida plasma sekitar 30% vibrat bekerja sebagai ligan untuk reseptor transkripsi nukleus reseptor alpha peroxisom yang diaktivasi poliverator atau PPAR A peroxisom poliverator aktif reseptor alpha dan menstimulasi aktivitas lipoprotein lipase selanjutnya vibrat merupakan obat lini pertama pada pasien dengan kadar triglycerida plasma yang sangat tinggi yang beresiko mengalami pancreatitis terdapat 4 jenis obat golongan ini yaitu gem fibrosi beza vibrat cipro vibrat dan venovibrat sekian penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh materi berikutnya indikasi vibrat merupakan obat yang pertama pada pasien dengan triglycerida plasma yang sangat tinggi yang beresiko mengalami pancreatitis terdapat 4 jenis obat golongan ini yaitu gem fibrosil ada cipro vibrat dan ada venovibrat efek sampingnya efek samping semua fibrat dapat menyebabkan sindrom seperti ada myositis isidensi myositis meningkatkan dengan menggunakan bersama inhibitor HMG KOA dan kombinasi tersebut selanjutnya dihindari 3 obat sistem koagulasi darah yang dimana antikoagulan adalah golongan obat yang digunakan untuk menghambat pembekuan darah obat-obat golongan ini mengarutkan bekuan darah seperti trombolitik tetapi juga bekerja untuk mencegah pembentukan bekuan yang baru antikoagulan ini digunakan pada orang tersebut berisiko tinggi untuk pembentukan bekuan darah gangguan pada vena mencakup trombosis vena dalam dan emboli paru sedangkan gangguan arteri mencakup trombosis koronaria selanjutnya yaitu obat antikoagulan ini digolongkan berdasarkan mekanisme kerjanya dibagi menjadi tiga yang pertama ada antagonis vitamin K yang kedua ada inhibitor trombin langsung atau DTI kemudian yang ketiga ada inhibitor faktor SA langsung baik selanjutnya antagonis vitamin K dimana mekanisme kerjanya menghambat aktivitas faktor pengumpulan yang bergantung pada vitamin K tingkat penekanan faktor pengumpulan tergantung pada dosis satu-satunya antagonis vitamin K yang tersedia di Hongkong adalah warfarin kemudian beberapa indikasi untuk terapi antikoagulan yang dikenal memiliki manfaat terapi meliputi vibrat merupakan obat ini pertama pada pasien dengan gagal triglycerida pasma yang sangat tinggi yang berisiko mengalami pankreatitis terdapat empat jenis obat golongan ini yaitu gem fibrosil benza fibrat cipro fibrat dan venofibrat beberapa indikasi untuk terapi antikoagulan yang dikenal memiliki manfaat terapi meliputi satu fibrilasi atrium umumnya membentuk tambahan bekuan atrium yang kedua penyakit arteri koroner yang ketiga trombosis vena dapat menyebabkan emboli paru yang keempat strufi ischemic yang kelima keadaan hiperkoagulasi misalnya faktor V layden dapat menyebabkan penyempatan pembuluh darah yang keenam impak myokat yang ketujuh emboli paru yang keelapan stenosis dari sten selanjutnya obat shock dan hipotensi pengertiannya shock merupakan kegagalan sistem sirkulasi untuk mempertahankan perfusi yang adekuat organ-organ vital shock merupakan suatu kondisi yang mengancam jiwa dan membutuhkan tindakan sederah dan intensif untuk menyelamatkan jiwa glum hipotensi tekanan darah rendah atau hipotensi terjadi bila tekanan darah rendah dari biasanya yang berarti jantung otak dan bagian tubuh lain tidak mendapatkan cukup darah nah kemudian itu ada obat shock dan hipotensi shock ini adalah sindroma yang ditandai dengan keadaan umum yang lemah pucat kulit yang dingin dan basah tunyut nadi meningkat vena perifar yang tak tampak tekanan darah menurun produksi urin menurun dan kesadaran juga menurun sedangkan hipotensi yaitu tekanan darah rendah atau hipotensi terjadi bila tekanan darah lebih rendah dari biasanya yang berarti jantung otak dan bagian tubuh lain tidak mendapatkan cukup darah namun pada gagal jantung yang berlanjut kesimbang ini akan bergeser sehingga faso kontriksi dan retensi cairan lebih menonjol lama-lamaan beban jantung semakin berat karena resistensi berilar yang meningkat baiklah saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya faso dilator ini berperan penting dalam mengatasi gagal jantung terlebih lagi yang berhubungan dengan hipertensi gagal jantung histemik infusiensi mitral atau aurla dan kardio miopati yang menyebabkan bendungan pemilihan faso dilator bagi penderita gagal jantung berdasarkan gejala gagal jantung dan parameter hemodinamik yang ada pada penderita dengan tekanan pengisiannya yang tinggi atau sebaliknya pada penderita dengan curah jantung yang rendah yang ditandai dengan kelelahan umum akan sangat terbantu dengan penggunaan arteriolo dilator selanjutnya gejala tekanan darah rendah antara lain penglihatan kabur kebingungan pingsan pusing kantuk dan lemas namun pada penderita gagal jantung kronis yang responsil terhadap pengobatan kedua faktor di atas berperan sehingga diperlukan faso dilator yang sekaligus bekerja pada arteriol dan vena seperti pengambat ACE natrium nitroprosid hidrolazin paradosin nitroglycerin angiotensin reseptor bloker atau ARB nitret dan juga yang terakhir kalsium channel bloker atau CCB sekian presentasi dari kelompok kami bila ada kesalahan kami mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh